Kapolri tutup kuping atas ancaman PA-212 kepada WNA India dan bakar bendera Ditulis oleh Manuel Mawangkang di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Anies adalah sahabat bagi para teroris yang ada di Indonesia Loh kok bisa? Karena dia memberikan kesempatan dan izin untuk para teroris menebar teror untuk orang India Teroris tidak harus serta-merta memegang senjata Tapi teroris adalah oknum penebar ketakutan Salah satunya kaum PA-212 yang pentolannya mengancam bahwa mereka akan melakukan sweeping terhadap orang India Saat masuknya corona ke Indonesia, Anies sok paling jagoan cari panggung untuk menjalankan strategi bau amisnya Anies langsung menari-nari dan berjoget di atas ketakutan warga Ia malah mengapifikasi ketakutan corona, seperti teroris saja Lalu yang paling tolol adalah Anies ini malah melakukan sebuah kedunguan yakni melarang titik-titik perkumpulan massa di Jakarta Terlihat heroik, tapi malah jadi senjata makan tuan sendiri Ia melarang titik-titik massa, tapi di hari setelah dia mengebacat seperti pahlawan FPI dan PA-212 malah ngumpul di depan kedutaan India Sambil mengancam akan melakukan sweeping Artinya, nyawa orang India terancam Ini adalah sebuah aksi teror yang memberikan dan menebarkan ketakutan bagi orang-orang India yang sedang mencari peruntungan bisnis di Indonesia Khususnya di Jakarta Ucapan selamat ma'arif ini berbahaya Dan mengandung unsur ancaman yang sangat nyata Karena kalau beliau tentang sweeping ala PA-212 dan FPI Tentu itu bicara tentang hal yang mengerikan Akan ada gear motor yang diikat ke tali untuk diputar-putar menjadi senjata Ada juga batu-batu yang siap bertebangan ke arah gedung-gedung Lalu lanjut lagi seperti didengkot FPI yang sekarang di penjara Yakni Bahar Smith Perah kedapatan membawa pedang samurai saat sweeping Itulah cerminan orang-orang yang ada di kerumbunan PA-212 Dan kemarin memberikan ancaman-ancaman yang mengerikan Bahkan sampai orang-orang India ketakutan karena takut dirinya dibakar hidup-hidup Karena mereka dianggap halal darahnya Sekarang Kapolri pun diam seribu bahasa terhadap apa yang terjadi Ancaman itu nyata namun sampai saat ini Selamat Ma'arif masih bisa bebas melenggang kangkung Kenapa? Apakah karena belum ada kejadian sweeping sehingga polisi tidak bisa menangkapnya? Seharusnya polisi tahu kalau ada pasal pidana bagi pengancam Apalagi ancaman ini terjadi di hadapan para anggota-anggota mereka Yang sudah terkenal sangat radikal Dan berani-beraninya berteriak untuk menghalalkan darah kafir Memang kita sama-sama mengecam tindakan kekerasan yang terjadi di India Namun tidak membalasnya dengan sweeping Apa hubungan antara orang India di Indonesia Dengan orang India yang melakukan kerusuhan di negara India tersebut? Meski mereka sama-sama warga India, mereka berbeda Orang India di negara sana rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah Dari orang yang ada di sini Orang India yang ada di Indonesia itu adalah orang-orang yang terpelajar Setidaknya mereka bisa mencari uang sampai ke negeri Indonesia Lantas apa tujuan sweeping orang India yang ada di Indonesia? Sungguh tidak masuk akal Kecuali memang mereka orang PA212 dan FPI dan sebagian HTI Hanya inginkan keributan dan instabilitas bangsa ini Bagaimana mau dilirik investor Kalau keadaan politik dan keamanan negara ini kurang baik Karena ulah-ulah mereka Bahkan Kapolri sekarang diam saja Dimana sih telinga Kapolri? Apakah dia tidak dengar? Pasti dia dengar ada ancaman itu Apakah dia tidak tahu ada hukum yang bisa menjerat selamat ma'arif atas pasal ancaman? Dimana telinga Kapolri? Dimana mata Kapolri saat ini? Paskah dia menjabat kok malah makin ngawur? Kadun-kadun yang berdemo? Saya menunggu nyali Kapolri untuk mengusut tuntas dan menangkap selamat ma'arif Radikalisme ini bukan ancaman main-main Ini ancaman nyata bagi ketahanan negara ini Menhan juga pura-pura bego Halah prabawa lagi mau diharapkan pintar Sekarang Kapolri sudah beberapa bulan menjabat sebagai kepala keamanan negara ini Masa sama kadal kurun? Pengancam mayat dan mayat tidak berani? Apa jangan-jangan benar bahwa Kapolri takut tidak disolatkan kalau menangkap selamat ma'arif? Semoga saja artikel ini bisa dicerna dengan baik Sehingga Kapolri setidaknya bernyali untuk menangkap mereka yang memberikan ancaman Kami hadir sebagai kritik Bukan untuk menghancurkan Melainkan untuk membangun Ayo bangun Pak Kapolri Jangan bobok terus Sudah siang Begitulah siang-siang Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya